Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah channel youtube Ihayasan Al-Mu'afah Yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat, afiat Mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan Sekaligus mendapat kemantapan iman, islam, dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala Amin, Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan sebuah tips Agar rumah kita, toko kita, serta duit yang ada di dalam berangkas Duit yang di dalam kotak Supaya terhindar dari pencurian Baik pencurian yang dilakukan oleh manusia Atau pencurian yang dilakukan secara gaib Lewat tuyul Memang tuyul ini konon dijadikan budak buat nyolong duit Menjadi semboyan Buat istri yang tahu Dimana aja suaminya naruh duit Sampai disebut Itu perempuan lagunya kayak tuyul Itu laki udah ngumpetin duit Dengan rapi dan tersembunyi Tapi dia tahu Karena dia punya sinyal Ndusan buat tahu di mana duit itu berada Nah ini ada sebuah tips Dari Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni Yang beliau sebutkan dalam kitab Cara mudah agar kita selamat dari pencurian Yaitu dengan kaifiat Menulis salah satu Nama keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Yang ada dalam terminologi Al-Asma'ul Husna Yaitu nama Dhul Jalali wal Ikram Nama ini bukan hanya memiliki keutamaan Buat mendatangkan kemuliaan Kewibawaan Keperkasaan Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Ash-Shabrawi radiyallahu an Para nabi Para wali Mendapat kemuliaan Keperkasaan Dengan barokah nama Allah Dhul Jalali wal Ikram Keistimewaan yang sangat serba guna Ternyata dengan nama ini Tuyul pencuri Bakal ogah Bakal kagak mampu Untuk mengambil harta benda kita Yaitu dengan kaifiat Mengambil sebuah kertas Seukuran kita tulis Nama Dhul Jalali wal Ikram Kita ambil Pada kertas putih Yang gak ada coretannya Gak ada garis-garisnya Atau kotak-kotaknya Kita Kita potong Seukuran menulis Dhul Jalali wal Ikram Kita bagi lagi Nah segini Kita tulis Menulisnya Dalam keadaan berudu Tidak berbicara dengan siapapun Menghadap kiblat Tulisnya dengan elemen yang tidak terbuat dari besi Seperti Sepidol Bukan besi Ya Ditulis Seperti ini Seperti ini Seperti ini Tulisannya Tidak diberikan titik Apalagi baris Atau syakal Menulisnya pada waktu Yang disebutkan oleh ahli hikmah Pada pagi hari Asa'atul ula Ada istilah Dalam ilmu Perwapakan Adalah Asa'atul ula Asa'atul ula Disini adalah Jem yang pertama Terhitung dari terbitnya matahari Ya Menyebutkan bahwa Suruk Waktu terbit matahari itu Jem 6 Maka nulis Nulis kalimat ini Dilakukan pada hari kemis Jem 6 itu Atau jem 6 lewat seprapat Waktu suruknya Maka tulis pada Dimana matahari baru terbit Itu punya keutamaan Rumah yang ditulisin Dengan Azimat ini Jimat dengan Asma-asma Allah Itu dibolehkan dalam syariat Sebagaimana Sayyiduna Abdullah bin Umar Radiyallahu anhumah Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Dalam kitab Atibun Nabawi Bahwa Sayyiduna Abdullah bin Umar Radiyallahu anhumah Membuat wafak Membuat jimat Dengan tulisan-tulisan Yang terdiri dari Zikir-zikir Asma Allah Keutamaannya Waman katabahu Pisa'atil ula Yaumal khamisi Yuhfazu minal lusus Siapa yang menulis Zul jalali wal ikram Dengan kaipiyat yang tadi disebutkan Pada hari kemis Pada jam pertama Assa'atul ula Min yaumil khamis Jam pertama Pada hari kemis Ketika terbit matahari Yuhfazu minal lususi Maka harta bendanya Berangkasnya Tempat dia Nyimpen duit Maka tuyul Kagak bakal berani Deketin Jangan kata Buat deketin Deteksi sinyal disitu Ada duit juga Sinyalnya error Setelah ditulis Letakkan Wafak ini Pada tempat Dimana kita Naruh duit Entah di berangkas Atau di dompet Atau di lemari Taruh di tempat Yang aman Taruh tempat Dimana tulisan ini Kita ta'zim Jangan didudukin Jangan ditindiin kasur Mudah-mudahan Tip ini Sangat bermanfaat Buat kita Yang nyimpen duit Takut duitnya Jadi duit sial Kenapa Disebut duit sial Karena biasanya Udah ngumpetin Di kaos kaki Di pojokan lemari Di bupet Bahkan ditaruh di pangkeng Begitu ketauan sama bini Bininya nanya Bang itu duit apaan Kata lakinya Duit sial Neng Habis gue dompetin Lu masih tahu juga Nah ini Keutaman yang sangat besar Dari Al-imam Ahmad bin Ali Al-Buni Yang telah terujicoba Ada pun sanat Yang mutasil Kepada imam Ahmad bin Ali Al-Buni Saya akan sebutkan Pada deskripsi video Di bawah ini Mudah-mudahan Banyak manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.